Memang yang terpenting itu adalah PHBS, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Segala macam penyakit kalau kita mengikuti perilaku hidup bersih dan sehat, insya Allah tidak akan terjangkit sebetulnya. Di mana PHBS ini juga tidak hanya cuci tangan pakai sabun dan di bawah air mengalir, tapi di situ juga ada kita bagaimana menggunakan air bersih, bagaimana juga kita harus olahraga dengan teratur, kemudian banyak sekali lah, punya anak pun kita harus rajin dia diimunisasi dan lain sebagainya, itu juga termasuk perilaku, bagaimana nanti si anak juga harus ke depannya dia sehat, jadi namanya perilaku hidup bersih dan sehat itu sama sangat penting. Kuncinya di situ sebetulnya, pilihan loh sehat itu, kita itu mau sehat apa enggak, ya kalau seantinya kita mau sehat, ya kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Belangkon dari Studio 1 Lugas TV Cilegon, Banten. Kali ini dengan acara libas, lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga, menghadirkan narasumber, ibu di RG Ratih Purnama Sari, kabnis kesehatan kota Cilegon, dengan tema mengicit perjuangan gigi tenaga medis di bencana non-alam. Sahabat Lugas TV, waktu berjalan terus, mari kita saksikan, dan acara dipandu oleh, host senior dan sekaligus, Bimret Lugas TV. Inilah Bang Badia Sinaga, waktu dan tempat kami bersilakan. Oke, terima kasih Pak Belangkon, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, dalam keadaan sehat tentunya, kebetulan narasumber kita juga, Kepala Dinas Kesehatan, tentunya sahabat Lugas TV harus sehat selalu. Oke, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, tentunya beliau, backgroundnya dokter Gigi, Rati Purnama Sari, apakah ada masih saudara dengan Ita Purnama Sari? Kita nggak tahu, nanti kita tanya-tanya. Oke, selamat sore Ibu dokter. Iya, selamat sore. Terima kasih Ibu dengan kesibukannya, hari pertama kerja di minggu ini, tentunya kita bincang-bincang santai aja Ibu, dengan tema kita, melihat sejauh apa perjuangan, tentunya, garda terdepan adalah tenaga kesehatan, di bencana non-alam, yaitu pandemi kurang lebih 2 tahun Ibu, di negara kita. Oke, silahkan menyapa sahabat Lugas TV Ibu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat sore buat tim kru dari Lugas TV, dan selamat sore juga untuk sahabat Lugas TV, dimanapun berada, semoga tetap sehat, tetap semangat, dan bahagia. Oke, terima kasih Ibu. Sahabat Lugas TV, kami masih pakai prokes, protokol kesehatan itu luar biasa. Oke, Bu, boleh gak sahabat Lugas TV, sampaikan Bu, apa saja sih tugas dan fungsi, Dinas Kesehatan itu, silahkan Bu. Kalau, kami, dari Dinas Kesehatan, Kota Cilegon ya, tugasnya itu adalah, membantu, wali kota Cilegon, dalam bidang kesehatan, ya, agar, nanti, untuk meningkatkan, derajat kesehatan, di kota Cilegon. Oke, terima kasih, luar biasa Bu. Itu tugasnya ya. Iya, tugasnya. Bu, boleh gak Bu, sahabat Lugas TV, sebelum saya taik-taik lebih jauh, Ibu, selama ASN lah ya, dimana saja bertugas Bu, sampai menjadi kepala dinas Bu. Ya, pertama kali, saya, calon pegawai negeri sipil, itu tahun 1993, Pak. Wow. Udah lama sekali ya. Kemudian, pertama itu, saya ditugaskan, di, Sulawesi Selatan, di Ujung Pandang, selama tiga tahun, sebelum, setelah di Ujung Pandang, saya ditugaskan juga, di, sekarang itu, kalau gak salah, Kalimant, eh kok Kalimantan, Sulawesi Barat ya, Sulawesi Barat, Majine. 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 Sekarang provinsi, dulu itu masih kabupaten. Siap. Saya sempat ditugaskan di sana, karena saya menginginkan fungsional, karena pada saat saya masuk itu, saya di struktural, jadi di Kanwilnya gitu. Nah, selama tiga tahun saya di sana, saya kembali lagi ke sini, kemudian saya pernah bertugas juga di, Ciruas, Puskesmas Ciruas. Kemudian, setelah dari Puskesmas Ciruas, saya pindah ke Cilegon, karena waktu itu berpisah ya, Serang sama Cilegon, saya pindah, kemudian saya ditempatkan di Puskesmas Pulau Merak. Ya, di situ saya menjadi kepala Puskesmas Pulau Merak, kemudian saya pindah ke RSUD, kota Cilegon, pada saat itu masih kecil, RSUD ya, tahun 2001. Ya. Kemudian setelah itu, saya balik lagi ke Puskesmas Purwakarta, ya, menjadi Puskesmas Purwakarta di sana, kemudian setelah itu saya, Tour of Duty nih, saya ke Puskesmas Cetangkil, sempat juga bertugas di sana, kemudian saya ditarik kembali ke Dinas Kesehatan, Di Dinas Kesehatan saya bertugas menjadi promosi kesehatan, dan pembiayaan kesehatan, kemudian setelah itu, saya pindah menjadi seksi pemberantasan pengendalian penyakit, setelah itu saya pindah kembali ke RSUD, saya waktu itu naik jabatan ya, di RSUD, menjadi kepala bidang pelayanan medik, kemudian menjadi kepala bidang penunjang medik, setelah itu, dan saya ditugaskan kembali oleh Bapak Wali Kota, Pak Edy ya saat itu, saya ke Dinas Sosial, jadi kepala bidang pelindungan dan jaminan sosial, setelah itu dari 2019 sampai kemarin, September awal di 2021, saya pindah lagi ke Dinas Kesehatan, oh, sampai menjadi kepala Dinas, seru ya, Tour of Duty, oke, saya hitung lebih dari 10 bu, pindah bu, dari Sulawesi, pindah ke Ceruas, dan begitu bolak-balik di Kota Celegon ya bu ya, wow, luar biasa, sempat juga ke Dinas Sosial, sahabat Lugas TV, tentang kesehatan ke Sosial, namanya tugas, oke, oke, terima kasih, sahabat Lugas TV, mungkin bu, apa program Dinas Kesehatan Celegon, tentunya, pelayanan kesehatan masyarakat, menuju endemik saat ini, silahkan bu, kalau program di Dinas Kesehatan itu, banyak ya, Pak Badia, kita lihat saja, dari Dinas Kesehatan itu, punya tiga bidang, dan satu sekretariat, tiga bidang, pertama, bidang, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan, di situ, kita ada perizinan, kemudian kita ada, pengadaan barang dan jasa, sarana, prasarana ya, kemudian juga tentang kefarmasian, juga ada di situ, alat-alat kesehatan, dan obat-obatan, serta perbekalan kesehatan, kemudian ada, pelayanan kesehatan, ya di situ yang memang, bukan mengurusi ya, di bawahnya itu adalah, puskesmas, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya, kemudian ada bidang, kesehatan masyarakat, di situ ada, kesehatan lingkungan, dan kesehatan kerja, serta olahraga, dengan berbagai macam programnya, gitu ya, kemudian ada, kesehatan ibu, kesehatan keluarga, dan gizi, kemudian juga, ada promosi, dan promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, terus ada lagi, satu lagi, bidang, tentang pengendalian, penyakit, penyakit, menular, jadi, ada dua, pengendalian penyakit, menular, dan tidak menular, dan satu lagi, surveillance, imunisasi, dan krisis kesehatan, yang tadi ditanyakan, program yang hubungannya, gitu ya, dengan, COVID-19, ada di situ, Tentunya, di bidang ini, di bidang tentang, COVID-19 ini, muncul, pada saat pandemik ini, diadakan bidang, untuk ke, bidang kesehatan, menuju endemik ini, oke ibu, terima kasih, luar biasa, ibu, ibu Kadis, terangkan tugas, tenaga medis, selama bencana non alam, ini ibu sih, kalau kita lihat kan, dua tahun ini ibu, kurang lebih, pertama-tama, begitu menakutkan, pandemik ini ibu, di rumah saja, di rumah saja, tapi yang bekerja, itu adalah tenaga medis, saya ingat, saya tinggal di Merah, pertama, kecamatan Pul Merah, karena masih reaktif ibu, sudah pada takut semua ibu, ibu, boleh jelaskan bagaimana, kisah-kisah tenaga medis, selama pandemi, khususnya, di tenaga medis, kota Ceregon, ya siap, memang kita, berawal di tahun 2020, pandemi COVID-19 itu, terutama, yang saya perhatikan, itu mulai Februari, Februari, Maret, terus ke sini, dengan berbagai, varian virusnya juga, gitu ya, yang terakhir ini, kan, Omikron lah, segala macam, yang sebelumnya juga, varian Delta, yang menyebabkan, banyak, kematian ya, dengan adanya varian Delta, tersebut, terus terang, tenaga kesehatan kita, karena yang namanya, pandemi, seluruh, seluruh dunia, itu baru merasakan, sama-sama baru merasakan, gitu, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Cilegon, semua, dari mulai Eropa, kemudian Amerika, kemudian Inggris, kemudian di kita sendiri, di Asia, yang lain, itu sama-sama, kita, apa ya, kita itu, berperang, melawan COVID-19 ini, coronavirus, tahun, kenapa disebut 19, karena dia ditemukannya, sebetulnya, 2019, gitu ya, tapi, kemudian, menyebar, ke beberapa negaranya, itu memang, di awal-awal, tahun 2020, itu, luar biasa, tenaga kesehatan kami, kemudian juga, sarana-perasarananya juga, dan, Alhamdulillah, mungkin, di tingkat, pusat, itu juga, menggelontorkan, anggaran-anggaran, yang memang, istilahnya, biaya, tidak terduga ya, BTT, nah, itu digelontorkan, untuk bagaimana, caranya kita menghadapi, ya, baik obat-obatannya, ya, oksigennya, ya, kemudian, tenaga medisnya juga kan, perlu, perlu apa ya, mereka ini, ya, perlu insentif lah, istilahnya, mungkin, yang lain, malah pada di rumah, ya, kemudian, WFH, sementara, tenaga kesehatan itu, adalah sektor, kritikal, yang memang, tidak boleh ada, WFH, gitu, itu luar biasa, memang, saya, kalau, kalau mengingat kembali, ke belakang, begitu mulianya tugas mereka, gitu ya, sementara mereka sendiri, apa ya, istilahnya, mereka sendiri juga, rentan terkena, gitu, rentan terkena, dan memang terbukti, beberapa kali, orang kesehatan itu, bolak-balik, dia ya, COVID positif, kemudian, nanti dia bertugas lagi, setelah sembuh, nanti ada lagi yang, kemudian, dia positif lagi, ya, seperti itu, memang. Tidak dipungkirin, perjuangan tenaga medis, di pandemi COVID-19 ini, sangat, diapresiasi, tentunya, sampai saat ini, belum berakhir, walaupun, sudah menuju endemik, Bu, boleh nggak, kira-kira ada nggak, apresiasi dari, pemerintah nih, buat tenaga medis, Bu, ya, bisa dikatakan, ucapan terima kasih, atau bentuk souvenir, atau apa, ada nggak, Bu, bentuk yang dari pemerintah, kasih Bu, buat tenaga medis? Kalau untuk, berbentuk souvenir, mungkin, belum ya, tapi mereka itu, juga sudah diapresiasi, dengan adanya insentif, pada saat, mereka, menghadapi, menghadapi, terutama untuk, yang vaksinasi juga, ini, sampai dengan saat ini, mereka melakukan vaksinasi juga, mendapatkan, insentif ya, maksudnya, honor lah, dia melaksanakan vaksinasi, kemudian, kalau untuk, khususnya, memang, kalau Pak Wali Kota itu, menyatakan bahwa, petugas, kita, kesehatan ini, memang luar biasa, dan, mereka ini, kalau dibilang, apa ya istilahnya, mungkin, apa ya, kalau dibilang, pahalanya amat sangat, luar biasa, dia dengan, secara tidak langsung, dengan pekerjaannya itu, dia sudah, bekerja dengan, dengan mendapatkan pahala, yang lebih dari yang lain, gitu, artinya, dengan kata, pujian dari pemimpin daerah, suatu kebanggaan, bagi tenaga medis ya, bu ya, ucapan yang luar biasa, oke, luar biasa, bu, baru kita tahu, di pandemik ini, bu, ada pakaian, SOP, kesehatan, ya, untuk, bentuk operasi, segala macam, apakah ini, nanti, memang, kalau saya baca, itu, itu syarat, SOP, dari, suatu kesehatan, dengan, adanya, ini endemik, apakah, peralatan seperti itu, masih dilakukan, untuk, di, di, puskesmas, untuk hasmat, untuk hasmat, ketika memang kita menghadapi, pasien, yang, menular, notabene, bukan menular, umpamanya, dia, ada yang positif, oke, positif virus corona, mereka, tetap menggunakan itu, ketika, oh, jadi hanya virus corona saja, bu, ya, untuk sementara ini, yang namanya hasmat, oke, tapi kalau untuk operasi, kan mereka punya sendiri, ya, oke, kalau itu, kita sudah melihat selalu, untuk kota Cilegon sendiri, yang sudah vaksinasi, ini kembali ke vaksinasi, oke, sampai sejauh ini, dari vaksinasi 1, 2, ataupun boster yang ketiga, rata-ratakan saja, bu, kira-kira, sudah mencukupi target, daripada harapan pemerintah, khususnya, dinas kesehatan, kementerian, bu, Alhamdulillah, kalau target, kita, untuk masyarakat umum, secara total itu, kita sudah dosis 1, 94, senan, kemudian, yang dosis 2-nya itu, sekitar 85, 84-an, 84 persen, kan kita, dimintanya 70 persen, untuk yang dosis 2, tapi kita sudah, sudah menerbihi, tapi untuk yang lansia, untuk yang lansia, dosis pertama itu, kita baru 69, sekian persen, hampir, hampir 70, 70 persen, saya target, kalau bahasa kita, sudah masuk, lihat barang, kira-kira itu, sebetulnya, tapi, kalau yang bicara booster, kayaknya, untuk booster itu, untuk dosis 3 ya, kita biasa dosis 3 atau booster, kita baru 21, sekian persen, memang, kabupaten, kota lain, hampir sama ya, hampir sama, memang, apa penyebabnya Bu, apa masyarakat sudah jenuh, atau apa Bu, coba Bu, bisa, sementara, kalau, untuk jenuh atau tidak, saya, saya nggak tahu ya, tapi, memang kelihatannya, cenderung ya, sekarang cenderung, sudah, sudah, sudah pada tidaknya, tapi kami, tetap, di kesehatan, tetap menghimbau, tetap melayani, tiap hari ya, kami buka, tidak hanya, tidak hanya, dinas kesehatan dari Pemutas Daerah, tapi, yang, swasta juga, yang, yang sudah kita berikan vaksin, kepolisian, TNI, BIN, kemudian, dari, apa, TNI, AL, kemudian KKP, itu semua masih tetap, melayani, sebetulnya ya, oke, sahabat Lugas TV, kalau sahabat Lugas TV, atau masyarakat Kota Cilegon, yang masih pingin booster, ah, pokoknya saya mau booster, masih ada pelangan, siap, baik dinas kesehatan, di Kota Cilegon juga, dengan stroke order yang ada, KKP, Angkatan Laut, Polres, dokes Polres Cilegon, dan tentunya juga, rumah sakit, rumah sakit, swasta juga, ya, oke, ibu kita melangkah ke, puskesmas, ada beberapa puskesmas, di Kota Cilegon, lalu, apakah tipenya ini, berbeda-beda, sahabat Lugas TV, pengen tahu nih, dan, rumah sakit pemerintah, dan swasta, yang ada di Kota Cilegon, ada berapa bu, silahkan bu, siap, kalau untuk puskesmas, kami ada sembilan, masing-masing kecamatan, satu hanya, di Citangkil itu ada dua, di Citangkil satu, dan Citangkil dua, kita, itu baru buka, atau gimana bu? tahun 2019, kalau tidak, baru mulai beroperasi, puskesmas, tipenya bu? kalau tipe puskesmas itu, semuanya adalah, non rawat inap, non rawat inap, karena memang, kita ini kan, kota ya, jadi, kalau di dalam, Permenkes 43-nya, 2019 itu, kalau puskesmas perkotaan itu, memang tidak ada lagi, apa namanya, puskesmas dengan perawatan, karena dianggap, jarak itu, aksesnya lebih dekat, atau mungkin, tidak terlalu jauh-jauh lah, namanya kota, jadi, dianggap, banyak fasilitas kesehatan yang lain, dan sebagainya, jadi, tidak ada lagi, rawat inap, tapi ada tiga, ada tiga puskesmas, yang 24 jam, bisa melayani, untuk persalinan, di puskesmas Pulau Merak, puskesmas Ciwandan, sama puskesmas Cibeber, terus, mereka juga ada, UGD yang 24 jam, oh, artinya, ada UGD, tapi non, rawat inap, oke, sahabat UGSTV, saya pernah jalan-jalan, di suatu pedalaman itu, di daerah Pulau Merak juga, ada puskesmas pembantu, boleh tidak, bu, dijelaskan, ini fungsi puskesmas pembantu, masih aktif, atau untuk saat ini, dialihkan ke puskesmas saja, silahkan, seharusnya, masih aktif, masih aktif, oke, kita tidak pernah memberi, namun, bukan tiap hari kali, operasionalnya, bu, ya, ada yang tiap hari, mungkin ada yang, ada yang memang, dia, dia terjadwal, ya, karena, karena terus terang, tugasnya, teman-teman di puskesmas itu kan, selain di dalam gedung, juga dia di luar gedung, gitu ya, pelayanan kepada masyarakat, jadi mungkin terbatas juga, apa, tenaga, dan sebagainya, kalau itu tadi pertanyaan saya berikutnya, bu, dengan banyaknya, puskesmas sembilan, puskesmas membantu, apakah mencukupi SDM-nya, ibu, bisa jelaskan lagi, kalau soal, analisis jabatannya, dari kepegayaan kami, sebetulnya sudah cukup, sudah cukup, karena, tapi sekarang ini kan, kita lagi banyak, kegiatan-kegiatan yang memang, dibutuhkan, keluar, seperti itu, ya, jadi kadang-kadang, ya, kadang-kadang mereka, double-double job, gitu, teman-teman di puskesmas itu, double-double job, jadi, akhirnya mungkin kelihatannya kurang, tapi sebenarnya tidak, tidak, yang penting, pelayanan kesehatan terkater, bu, ya, sejauh ini, bu, ya, karena memang, sasaran kita di kesehatan itu, kan seluruh masyarakat, enggak, 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 enggak pilih-pilih, ya, oke, dari mulai dia di dalam perut, si ibunya, sampai dia dilahirkan, sampai dia, anak sekolah, apa, bayi, balita, anak sekolah, kemudian, apa, remaja, kemudian, sampai dengan usia reproduktif, sampai dengan, dia usia lanjut, sampai dengan di meninggal, itu adalah, sasaran kita jadi emang luar biasa, ya, oke, ibu, ibu dokter, kalau rumah sakit swasta, dan negeri, pemerintah saat ini, ada berapa sih di kota Cilegon ini, ibu? Kalau untuk yang pemerintah, satu, RSUD kota Cilegon, tapi untuk yang, swastanya itu, kita sementara ada, RSKM, ya, rumah sakit, keragatan medika, kemudian rumah sakit, mutiara bunda, rumah sakit, Kurnia, kemudian rumah sakit, Citra Sundari, rumah sakit, Hermina, dan rumah sakit, apa satu lagi, yang, yang, yang baru, rumah sakit, kasih Insani, oh, kasih Insani, oh, iya, oke, oh, ibu, ini, ada tujuh, jadi dengan, ibu, boleh jawab, boleh enggak, ya, kan, gitu, karena ini, kebanyakan masyarakat, kadang-kadang ini, publik juga bertanya, terkait, BBJS, bu, supaya pemahaman, publik ini, mengerti, gitu, kadang-kadang, asalnya, asal keluar aja, padahal dia, belum mengetahui, aturan-aturan yang, tertuang di dalam, BBJS, selalu disalahkan, kesehatan, padahal kan, BBJS itu kan, terpisah, gitu, bu, bu, kalau ketika si, A, keluarga ini, sudah memiliki BBJS, berobat ke rumah sakit ini, alasan, rumah sakit, kamar kosong, segala macam, dari sisi, pengawasan, dinas kesehatan, berhak enggak, masyarakat, mengadu ke dinas kesehatan, atau di bidang, ke puskesmas, sekitarnya, bu. Maksudnya, rumah sakitnya kosong, atau bagaimana? Ya, kamarnya kosong, gitu, supaya dialihkan ini, untuk pembayaran, atau seperti apa, gitu, kalau selama ini, terus-terang kan, saya pernah juga, di rumah sakit, saya pernah di sana, jadi sebetulnya gini, kita itu, bukannya, ingin membeda-bedakan, tidak ingin, si pasien, tidak ingin, tidak ingin membeda-bedakan, masyarakat yang berobat, karena semuanya itu, bayar, bagi kami, semua bayar, walaupun BBJS, tapi kita klaim, kita klaim bayar, itu tidak ada pembedaan, cuma seperti ini mungkin, kadang-kadang, oh, padahal kamarnya kosong, kok saya masih menunggu, di GD, kok tidak dimasukkan, kadang-kadang seperti ini juga, yang saya waktu itu tahu ya, ternyata di dalam itu, memang, si kamarnya itu khusus, untuk yang infeksi, itu sahabat tugas TV, masyarakat umum, oke, infeksi, namanya paru, kasihan kalau kita, tidak boleh dong, kita masukkan, iya, dia pulang, bekannya sembuh, maka tak berakhir, kemudian ada juga, mungkin di situ, perempuan laki, seperti itu, oh iya, iya, jadi pas kebetulan, mungkin, yang terisi, di kelas 2, itu, yang perempuan, sementara yang mau masuk, kaki laki, oh gak bisa dong bu ya, oh iya, jadi itu, iya, ya mungkin masyarakat, masih belum tahu, itu di sana, saya lihat sendiri, kosong, padahal ternyata, itu ruang infeksius, kebanyakan yang mereka, jadi, ya itulah, beberapa yang, iya, luar biasa, oke, terima kasih ibu sudah menjawab, memang ini, salah satu, tapi itu kan, pemahaman, bagi masyarakat, yang, memiliki BBCS, ketika, berobat, dan mengatakan, pihak rumah sakit, kosong, harus pindah ke kelas ini, artinya untuk bayar gitu, oke, sahabat lukas TV, sudah terjawab oleh kepala dinas, ibu, saya dapat isu-isu nih bu, dengan dengar nih, nanti programnya, wali kota kita ini, the best nih, hanya, hanya KTP aja, bisa, berobat, boleh bu, buat coba sedikit bu, iya, betul, memang wali kota kita ya, dengan bapak wakil wali kota, itu concern sekali, dengan, masyarakat kota Cilegon, itu harus, kalau bisa semuanya itu, memiliki jaminan kesehatan, wow, sebetulnya, sampai dengan saat ini, kita masih, 91,78%, itu per Mei ya, per awal Mei, untuk, per Juni ini, saya masih belum dapat, rilisnya dari, dari teman-teman BPJS, jadi, sementara saya masih pakai yang, 91,78%, jadi, dalam arti kata, masih ada, gini, bapak wali kota, menginginkan, 98%, masyarakat kota Cilegon, punya jaminan kesehatan, gitu, sementara kita masih, 91,78%, tadi, jadi, sekitar berapa, 7, berapa persen, 6%, ya, sekitar 6, sekian persen, yang, harus kita kejar, bagaimana caranya, tidak ada lagi, orang yang tiba-tiba, dia sakit, kemudian, atau, dia tiba-tiba sakit, dia miskin, tidak mampu, dia, tidak bisa, tidak punya BPJS, tidak bisa membayar, jangan lagi, ada juga, orang yang lagi berobat, tiba-tiba, kartunya non aktif, atau mungkin, tiba-tiba, dia menunggak, BPJS-nya, kan ada beberapa, memang yang menunggak, ya, mungkin karena PHK, atau dan lain sebagainya, atau mungkin, semakin lama, masyarakat semakin berat, membayar, iurannya, itu keinginan kami, sebetulnya juga, masih wacana, atau gimana Bu? ini kita sedang berjalan, oke, sudah berjalan, sudah ada beberapa upaya, baik dari, APBD Kota Cilegon, juga sudah mulai, menambah terus, anggaran, untuk, membayar, iurannya mereka, tapi kan, keterbatasan ada ya, kalau untuk, anggaran, jadi, tetap, kita, sedang mencari, apa istilahnya, bentuk, untuk yang, swasta itu, ikut berperan, oke, dan kemarin, sudah ada juga, melalui donasi, yang dipakar saya, juga oleh BPJS Kesehatan, di, rumah sakit Hermina, sudah, menyumbang, seribu ya, oke, seribu masyarakat, di sekitarnya, yang, dia mau, membayarkan, preminya, tiap bulan, oke, supaya, sahabat Lugas TV, gak paham, saya juga, kalau di, salah, mohon diluruskan, artinya, 91%, sudah ada, hanya, kurang, kurang lebih, jamina, hanya, kurang lebih, 7%, kurang lebih, 6%, artinya, yang KTP ini, bu, yang 7%, itu, atau gimana, bu, yang 7%, oh, gini, kalau, kita, kita sih, melihatnya, inginnya, seluruh masyarakat, masyarakat, kecil, kecil, gong, ya, memang, salah satunya, syarat, agar, 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 mereka bisa, kita, masukkan ke dalam program itu, itu, punya KTP, oh, gitu, oke, dan nanti, betul, Bapak Wali Kota, menginginkan, nanti, hanya dengan KTP saja, bisa, oh, luar biasa, tapi, dalam arti kata, kita bekerja sama, dengan, BPJS Kesehatan, gitu, mereka, mereka tetap, ada ini, tapi, bisa dikatakan, mempermudah, iya, kan, bisa, bisa dengan, pakai nick saja, sudah selesai, siap, tidak perlu, mungkin, bawa kartunya, tapi, dengan KTP-nya, dilihat nick-nya, dicek, oh, iya, dia BPJS, oke, oh, luar biasa, terima kasih, ibu, sahabat lukas TV, luar biasa, program ini, mudah-mudahan, ini berjalan, dan, diterima masyarakat luas, dan, tentunya, pertanyaan saya berikut ini, bisa gak, ibu, bisa dijelaskan, kepada masyarakat, pola hidup sehat, kalau udah sehat kan, pasti rumah sakit kosong, bu, iya, bener juga ya, iya, iya, terus terang, kami udah, udah bertahun-tahun, gitu ya, di kesehatan, karena saya background-nya juga, kesehatan, memang yang terpenting itu, adalah PHBS, berlaku hidup bersih dan sehat, segala macam penyakit, kalau kita mengikuti, gitu ya, berlaku hidup bersih dan sehat, insya Allah, tidak, tidak akan terjangkit, sebetulnya, dimana, PHBS ini juga, tidak hanya, tidak hanya cuci tangan, pakai sabun, dan, di bawah air mengalir, tapi, disitu juga ada kita, bagaimana, menggunakan air bersih, ya, bagaimana juga, kita harus olahraga, dengan, teratur, kemudian, banyak sekali lah, mempunyai anak pun, kita harus, rajin, dia di imunisasi, dan lain sebagainya, itu juga termasuk, perilaku, ya, bagaimana nanti, si anak juga harus, kedepannya dia sehat, ya, jadi, namanya perilaku, hidup bersih dan sehat, sama sangat penting, kuncinya disitu, sebetulnya, pilihan loh, sehat itu, kita itu mau sehat, apa enggak, ya, kalau seandainya kita mau sehat, ya, kita harus berperilaku, hidup bersih dan sehat, dari usia dini, sekarang aja, penyakit, penyakit itu, sebetulnya, beberapa, hanya bisa di, bisa dihindari, hanya dengan, mungkin, cuci tangan, pakai sabun, di bawah air mengalir, dia menghindari diare, dia menghindari COVID-19, gitu ya, kemudian, sekarang juga, ada lagi tuh, penyakit, apa, hepatitis, akut, yang, tidak dikitai penyebabnya, itu enggak, salah satunya harus, cuci tangan pakai, hidup pola bersih, sehat, oke, selamat lukas TV, kalau saya, di lingkungan saya, selalu ada itu, pengumuman di masjid itu, bawalah anak Anda, untuk posyandu ABC, artinya itu, dari anggota ibu, semua tim ibu, luar biasa, bu, mereka keliling terus, namun, kadang-kadang, masyarakat juga, enggak mau, bu, membuat, ini ibu pesan dulu nih, kepada, ibu-ibu ini, khusus yang punya, bayi balita bu, mungkin saya hanya berpesan, buat ibu-ibu, sekali lagi, sehat itu pilihan, jadi ibu, saya enggak sama anaknya, kalau memang, dari awal memang, ibu menginginkan, gitu ya, menginginkan anaknya, ke depan sehat, dan sebagainya, ikuti aja, gitu, apa yang memang, harus dilakukan oleh si ibu, bagaimana, agar anaknya, dia ke depannya sehat, contohnya, bawa ke posyandu, diimunisasi, gitu ya, kemudian, nanti kalau dia udah besar, juga, dia harus, harus bisa, bagaimana cara, apa ya, gizi seimbangnya dia, gitu, harus diperhatikan, ya, kemudian nanti, bagaimana, sampai dengan si, anak remajanya tersebut, terutama remaja putri ya, dia bagaimana, dia, meminum tablet, tambah darahnya, agar dia nanti siap, ketika dia menjadi calon, calon pengantin, nah ini hubungannya nanti dengan stunting nih, oke, dia harus mempersiapkan, mempersiapkan, anaknya nanti di dalam kandungannya, sebaik-baiknya, gitu, agar nanti, kita tidak, tidak terjadi, lost generation ya, maksudnya, kita menyiapkan, generasi yang, cerdas, kan, seperti yang bapak wali kota, cilegon, harus sehat, cilegon, cinta cilegon, cilegon cerdas, diawali juga dari, kesehatan si ibu, dan bagaimana juga dari dia, mulai dari kandungan dan sebagainya, dipersiapkan, agar generasinya itu, bisa, bisa bersaing dengan yang lain lah, gitu, oh, luar biasa, luar biasa, kepala dinas, kesehatan, kesehatan, kota cilegon, ibu, dokter, ibu rati, punasari, luar biasa, sahabat, tugas sini, dimanapun, anda berada, sudah kita dengar, bincang-bincang, bersama, menarik sumber, kita, semoga, semoga, semua menjadi, pencarian, buat kita semua, di sini, tak berlaku, hanya menangkan beberapa, menang, seorang dokter wanita, yang, jadi pegawai negeri, pengakliannya, kemana-mana pulau, di negeri ini, bagaimana, tugas, memerintahkannya, mungkin terpisah dengan keluarga, karena tugas, hari yang biasa, yang menarik, dan terakhir, hari ini, pejabat bertugas, masih berpikir, tentang pahala, sungguh, luar biasa, sampai jumpa, di saat yang berikut, selamat menakmati, semua yang berikut, akan berikut, Terima kasih.